bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam yindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimana pun kita berada oke teman-teman hari ini akhirnya kesampean lagi konten pisau pabrikan jadi ada yang tanya soal isel bulnos katanya bang kok dicari-cari konten isel bulnosnya gak ada gitu kan saya lupa saya udah pernah bikin lagi atau belum karena dulu sebenernya udah pernah bikin di channel yang lama tapi karena channelnya hilang jadi hilang semua filenya jadinya harus bikin review ulang satu-satu ya teman-teman ya jadi ini langsung aja mau konten soal pisau bulnos ya bulnos apa sih bulnos jadi ini saya mau bahas isel, viktor, jero, sama swibo teman-teman ya bulnos itu adalah pisau untuk daging teman-teman ya aslinya dia ujungnya melengkung ke atas tujuannya kayaknya untuk menjangkau bagian yang sulit ya depan sininya ya jadi dia lengkung kan ya jadi kayak macem pisau skinning gitu tapi disininya dia lurus teman-teman nah kalau buat sembelihan biasanya ini buat teman-teman yang suka sembeli dorong ya kalau panjang-panjang sekitar 25 atau 30 teman-teman jadi dia ini biasanya bilahnya itu tebal teman-teman dibandingin pisau-pisau yang punya stride dan ini dia sangat kaku banget ya dibandingin yang stride biasanya stride itu masih ada sisi lenturnya teman-teman karena kegunaannya kayaknya beda kalau buat di industri ya kalau stride itu buat motong daging besar atau ikan yang panjang gitu jadi dia masih ada sisi elastisnya kalau bulnos ini bener-bener kaku banget keras banget ya teman-teman ya dan dia biasanya lebih tebal lebih tebal dan lebih kokoh gitu makanya dia juga lebih berat teman-teman biasanya hampir semua pisau varian bulnos di setiap merek yang saya perhatikan itu seperti itu teman-teman nah yang ada di sini yang sekarang tersedia itu ada bulnosnya Isel ada bulnosnya dari ini gak pake sarung ya nanti dijualnya terpisah semuanya ini ada bulnosnya Capgarpu terus ada bulnosnya dari Victo Victorinox kalau mau liat teman-teman ya seperti ini Isel, Victo terus ada juga jari Jero ini Portugal juga teman-teman Jero sama dari Victorinox Huibo ya sebenarnya ini ada ukuran kecil-kecilnya lagi tapi yang saya masukin di konten kali ini yang ukuran 25 aja teman-teman ukuran 25 cm ya kita bahas dari Isel dulu teman-teman ya ini Isel sendiri saya udah pernah pake ya buat sembeli sapi di lebaran tahun kemarin ya lebaran di lukur 1 tahun kemarin saya udah coba nih pisau Isel tapi udah diasa ulang buat sembeli sapi itu rasanya enak banget dia punya tebal itu di 3,4 3,5 3,5 mm ketebalannya ini adalah pisau bulnos paling tebal di kelasnya teman-teman ya jadi kelasnya itu kan maksudnya di 25 cm ada Victo ada Garpu ada yang lain-lain nah Isel ini punya pisau yang paling tebal coba kita ukur kalau si Garpu berapa nih kalau si Garpu dia punya tebal itu di 2,7 teman-teman Garpu itu tebalnya 2,7 ya stride-nya Isel stride-nya Isel kan 2,7 sama kayak Garpu bulnos coba kalau Victo ya ini Victo bulnos kita ukur dulu ini edisi yang lawasnya yang nos ya new old stock dia tanpa tulisan plus Victorinox-nya jadi lebih polos dia robek dong kertasnya langsung dia punya ketebalan nih kalau si Victo ya ketebalannya 2,92 hampir 2,3 mm ya jadi bisa disimpulkan paling tebal tetap Isel teman-teman coba ini ada Jero ya ini Jero Portugal juga ini mirip-mirip sama Isel tapi Jero lebih keras teman-teman ya ini ada Jero tapi Jero gagangnya ini ya plastik teman-teman Jero tebalnya di oke apa kita ukur Jero tebalnya di 2,7 sama kayak Garpu teman-teman coba kalau si apa nih Suibo Suibo ini kelebihannya dia mirror guys ya tapi ini 22 cm nih Suibonya tuh ih celing-celing banget ya Suibo ya kalau Suibo dia punya tebal di 2,4 teman-teman ya paling tipis Suibo ya atasnya Suibo ada Garpu 2,7 terus Jero juga 2,7 terus Vikto 2,9 atau sampai 3 ya Isel 3,5 teman-teman kebayang ya kalau buat sembeli dorong yang paling enak tuh yang mana ya ini karena ini lebih mantap teman-teman jadi dia dia kalau dorong itu kan ditaronya si sapi itu gini ya Iselnya leher sapi taronya gini ya dia jadi dia harus tekan tekan gini kalau buat dorong gini kan tapi kalau buat tarik ya kalau tarik ini relatif enak yang enak yang tipis mungkin ya karena biar beratnya tidak terlalu mengganggu teman-teman oke secara baja ngetringan ntar kita ketrikin dulu ya paling ngetring sih kayaknya Isel guys ya Vikto juga lumayan ini ini Isel ini Vikto kalau Jero kayaknya enggak deh ngetring juga sih lumayan ngetring juga keras Jero tuh keras teman-teman Suibo juga ngetring ya tapi Suibo yang paling tipis ya mungkin kalau buat sebelit tarik Suibo tuh enak teman-teman tapi saya belum pernah coba juga tapi ya terserah ini preferensi pribadi sebenarnya nih ya kalau mau dicejarin ya ini tiga brand ganteng-ganteng teman-teman ini kenapa sih bilang ganteng-ganteng karena emang saya pakaian saya adalah bulunos teman-teman jadi kalau lihat bulunos saya seneng aja jadi kadang kadang kalau teman-teman minta rekomendasi ya ini rekomendasi saya pisau model seperti ini karena ini yang saya pake dan banyak teman-teman juga yang pada sunat ya jadi ujungnya ini dipotong gitu saya juga gak tau padahal seperti ini udah ganteng banget guys seperti ini tuh udah keren banget menurut saya ya tapi ini balik lagi preferensi pribadi masing-masing bebas setiap orang bisa berpendapat soal pisaunya apalagi kalau udah dibeli terserah mau dipotong sininya mau dipotong dua mau dipotong tiga juga terserah ya tapi kalau menurut saya ini adalah desain yang paling asik ya buat sembeli kalau menurut saya pribadi Indonesia itu favoritnya stride hampir semua hampir dari semua merek yang paling laku yang duluan laku yang duluan habis adalah stride kalau Victo itu seri 5-2 kalau Garpu yang stride pasti lebih laku duluan kalau siapa namanya Issel juga stridenya habis duluan teman-teman kalau bulnosnya ini setelah stride baru bulnos ketiganya baru simeter gitu baru yang lain-lain maksudnya ini adalah favorit nomor dua sih kalau di yang dari penjualan yang udah saya lakukan teman-teman oke ini kalau si Issel ini dia itu kondisi matanya nama tebawannya ini udah lumayan besar teman-teman udah lumayan besar ya dua lepang gede dibandingin Garpu atau dibandingin sama Victo teman-teman ya tapi balik lagi kalau udah diasa ulang itu semuanya sama rasanya juga beda-beda tipis aja ya sama-sama enak sama-sama apa ya tajam sama-sama tajam tergantung yang asa mungkin dari ketahanan aja teman-teman kalau ketahanan itu balik lagi ke pemakainya kalau pemakainya pinter tau berhentinya dimana harus nekannya dimana harus geseknya dimana itu insya Allah pisaunya bakal awet ya ini kita tes aja ya tes singkat aja ketajaman bawaan ya teman-teman ya ini baik lagi ini bukan ukuran karena ini belum diasa ulang kalau udah diasa ulang baru itu mendapat ketajaman yang maksimal teman-teman karena ini matanya ini baru asahan pake mesin teman-teman ya asahan bed grinder ya pake mesin gini gitu-gitu pabrik ya asahan pabrik bismillah ya tajamannya seperti itu bisa didengarkan suaranya tuh sangat asik banget ya kemarin kemarin juga banyak yang langsung pake sih sebenernya ya tuh ini bener-bener asik banget sih sel kalau bawaan pabriknya teman-teman ya kalau udah diasa juga makin asik sebenernya cuman kalau garpu nih ini garpu teman-teman garpu bawaan pabrik bismillah tuh berasa banget ya serp serp nih tuh tuh bisa didengarkan ya teman-teman ya suaranya nih victo nih victo rosewood ya gak tajam eh matanya rolling guys matanya gak kasah teman-teman dia gak kasah ini dia nih pabrikan juga kadang suka kayak gini juga ya error ya nih teman-teman ini matanya sebelah sininya bagian sininya ini gak kasah sama sekali ya jadi sebelah sini kasah sebelah sini gak kasah jadi kalau pisau pabrikan itu yang di yang di apa namanya yang di pabrik itu cuman bilahnya aja teman-teman ya bilahnya sama catakan giniannya giniannya kalau yang bagian asanya itu tetap manual gini set dia pake mesin bg kalau mau liat bisa liat aja banyak kok ini gak tajam teman-teman gak tajam sama sekali nih tuh di rambut bener-bener langsung loss gak tajam sama sekali iya ini gak tajam victorinox yang ini gak tajam ini harus di asa ulang ya kalau kita bandingin suibow ini suibow teman-teman bismillah ya seperti itu rasanya suibow ketajaman bawaannya tapi kalau udah di asa ulang insyaallah sama-sama mantap ya ini zero teman-teman ya ya beda-beda tipis aja ya paling unggul kalau bawaan pabrik paling unggul adalah isel teman-teman enak banget guys bisa didengerin suaranya ya isel ya saya curiganya isel buat QC keluar pabriknya itu di tes dulu sama mereka jadi abis di asa mereka tes abis di asa mereka tes karena hampir semuanya mungkin 95% lah isel itu ketajaman bawaan pabriknya itu udah bagus ya dibandingin brand-brand yang lain barusan langsung keliatan kan victor kayak gimana oh ya ini ada victor yang lain lagi ini tadi ya ini tadi yang matanya gak kasat teman-teman ini ada temannya lagi coba kita tes temannya ya apakah temannya tajam apa enggak nih ini kita buka nih baru nih teman-teman ya matanya kecil banget ini juga tapi ini tajam tes ya bismillah nah ini tajam ini asik juga nih guys tuh jadi karakternya isel dengan victor menurut saya mirip-mirip teman-teman cuman katanya isel biasanya lebih keras dan isel lebih gigit ya teman-teman ini menurut orang sebagian ya sisi sebelah nah tapi ada juga yang victorinox mania yang suka sama victorinox bilang victor adalah yang terbaik teman-teman gitu cuman kalau saya pribadi saya juga suka garpu juga karena saya pakai garpu saya pakai garpu jadi ya ini balik lagi masalah merek itu preferensi pribadi masing-masing teman-teman tapi kalau disuruh milih bawaan pabrik saya milih isel teman-teman ya cuman kalau ngomong sama yang pengguna garpu pasti pengguna garpu milih garpu kalau ngomong pengguna victor pasti pengguna victor milih victor jadi gak bisa brand ini adalah brand yang terbaik gitu tidak bisa kayaknya jadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau garpu itu kelebihannya dia gigit banget teman-teman gigit banget memang dia gak terlalu halus ya sayatannya itu gak terlalu halus tapi giginya itu bener-bener ada ya jadi ketika udah di asa ulang kita bisa rabah di giniannya nih di mata-matanya gini ini bener-bener giginya tuh bener-bener ada teman-teman kalau udah di asa ulang ya ini kan masih bawaan pabrik nih ya kayak gitulah pokoknya nah ini kalau garpunya itu yang kayu teman-teman ya ini kayaknya walnut kayaknya terus ini rosewood yang victor yang apa namanya isel juga rosewood kalau si jero sama si suibo ini plastik ya apa sih bilangnya pokoknya plastik lah gitu bukannya pom dia kayak macam Vibrox Vibrox gitu oke teman-teman gitu aja kayaknya yang ngomongin bila pabrikannya nanti harganya semua saya cantumin disini insyaallah di atas ini ntar semua lengkap harganya ini adalah mungkin saya kasih promo buat teman-teman kali aja ada yang minat karena saya sebentar lagi akan tutup mungkin tutup sekitar tanggal 13 atau tanggal 10-an gitu mungkin tutup ya atau mungkin tanggal 12-13-an gitu mungkin akan segera apa namanya istirahat dulu mau libur mau libur arena pisau libur dulu mungkin nanti juga bareng titip jual kalau yang belum terjual mungkin saya akan kembalikan ke pemiliknya semuanya insyaallah biar bersih biar gak ada tanggung jawab lagi teman-teman kayak gitu aja ya ini semua pisaunya belum termasuk sarung teman-teman ya belum termasuk sarung sarungnya ini belinya misah teman-teman karena dari pabrikan gak ada yang dapet sarung terus semua pembayaran pisau via transfer BCA jadi tidak ada COD tidak ada lihat ke rumah dulu karena saya belum open house di rumah jadi sementara semuanya via kirim-kirim ongkirnya semuanya dari Jakarta teman-teman yang mau bilah lokal nanti mungkin setelah ini ini selesai dulu nanti baru bilah lokal ini bilah lokal juga banyak teman-teman nih ada yang gegeng tanduk kebo gegeng tanduk lagi ini perdelman-perdelman tuh ganteng-ganteng sih lumayan tuh seperti ini teman-teman ada yang full tanduk juga gitu nanti kita kontenin insyaallah oke makasih banyak teman-teman yang udah nonton yang udah komen-komen yang komen hadir-hadir di bawah tuh hadir lo Mangun hadir si Doarjo Sukoharjo balikpapan di bawah tuh banyak banget tuh nyimak-nyimak ngopi-ngopi di bawah komen-komen yang udah angkat tangan gini hadir-hadir kayak buka madrasa saya ya madrasa online makasih banyak kalau apa-apa semuanya apa ya responnya ya jika tidak ada uang untuk membeli pisau minimal ada jempol yang bisa klik like video ini atau bisa komen-komen di bawah makasih banyak kalau apa-apa yang gak seneng sama video ini silahkan ditinggalkan saja tidak usah ditonton karena kita disini seru-seruan aja review-review pisau kalau ada yang kemungkinan mungkin ada rezekinya mau beli pisau silahkan kalau gak ada uang juga gak masalah gak maksa gak maksa beli tolong beli ini tidak tidak-tidak jadi kalau ada uang silahkan beli gak ada uang juga santai aja nonton-nonton aja seneng-seneng aja gitu aja kan temen-temen ya maksud banyak ya semuanya mohon maaf bila ada kesalahan kata bila ada kata-kata yang kurang pernah sama video ini berlangsung kita jumpa di konten-konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video